Tarian Selamat Datang ditampilkan untuk menyambut kegembiraan masyarakat Tabalong dengan keberadaan pihak swasta membantu warga pada sektor perkebunan. Kehadiran rombongan pemerintah daerah bersama petinggi YABN diperagakan teater lokal tentang keberadaan pihak swasta bersama masyarakat membangun Banua Tabalong Percinta. Kuliat pinak ukuran yang seorangan, pinak mengusut kebacang para. Selain itu kegiatan cara menyadap karet dengan cara yang benar yang dilaksanakan Yayasan Adaro Bangun Negeri serta pengolahan karet yang baik dan benar untuk meningkatkan mutu karet yang berkualitas. Jadi sudah dibatasi dengan ketebalan sadapan itu 1,8. Ketinggian sadap itu 160. 160 cm sehingga satu bidang sadap ini cukup 6 tahun. Karena pentingnya kita training ini adalah kurangnya kita transfer teknologi tentang teknik sadap. Sehingga kalau kita lihat di kebunan itu banyak ya memang kurang setara sadapannya. Dengan 1,8 mm berarti ini kita ukur ada dari... Tujuan muka sadap ini adalah untuk menyadarkan pisau, Pak. Sehingga pisau itu tidak kena kayunya untuk pungsi yang menyadarkan pisau ke sini. Terus sodokkan belakang, ini kita harus disodok. Agar ditekan, sadapnya dat nanti. Di muka pun sama, berbentuk P. Dengan tujuan di sini dan agar di sini juga ada dorongan geta sehingga geta di sini itu tidak melerek. Terus yang utama adalah kita agar sadapan pertama tidak masuk ke dalam. Jadi ini juga ada tekniknya, ini masuk dari sini. Ini ke sini. Tujuannya adalah untuk mengunci dan ini untuk nyetel. Misalkan mangkoknya terlalu miring, ini bisa disetar dari kaki sini. Atau memang berat, kena air, bisa kayak gini lagi. Kalau kaki sudah ini, kita sudah ingin gini. Tarikan pertama adalah kaki ini. Tarikan pertama adalah kaki ini. Tarikan pertama adalah kaki ini. Adanya paham perdana karet untuk dikurungi di Kecamatan Pantai. Kami buat terima kasih. Sementara itu, Ketua Yayasan Adaro Bangun Negeri, Okti Damayanti, menyambut baik atas terselenggaranya acara tersebut. Kedepannya kegiatan seperti ini patut dikembangkan, sehingga keberadaan pihak swasta benar-benar menyentuh dan membantu masyarakat sekitar. Hari ini bukan hari yang paling berbahagia, karena investasi, kerja keras, dedikasi yang sudah dilakukan oleh petani, dan dibantu oleh Yayasan Adaro Bangun Negeri dan Adaro Bangun Negeri, hari ini adalah hasil yang berbeda. Harapan kami ke depan adalah kebun model yang dibangun di Kecamatan Pantai akan menjadi contoh bagi kebun-kebun karet di Kecamatan Pantai. Sehingga Kabupaten Tabalong akan tetap menjadi kebun-kebun karet untuk menghasil karet tidak menyebabkan di Kecamatan Selatan, tapi juga di Kecamatan Pantai. Dari lokasi panen perdana penyadapan karet model rakyat Tabalong, TV Tabalong melaporkan.